Seekor gajah liar ditemukan tertinggal dari kawanannya di kawasan hutan tanam industri PT Arara Abadi Duri II, Kabupaten Bengkalis, Riau. Setelah mendapatkan laporan, tim gabungan yang terdiri dari Tim Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam atau BBKSDA Riau dan tim penanganan konflik PT Arara Abadi langsung turun ke lokasi untuk mengobati gajah ini. Setelah melewati sejumlah rintangan medan dan kondisi alam yang berat, tim gabungan berhasil menyuntikkan bius. Setelah diobservasi, gajah diperkirakan berusia 40 tahun dan terdapat pembekakan di bagian tulang femur kaki kanan belakang. Gajah liar kemudian dirawat dengan memberikan obat antinyeri dan sejumlah obat lainnya. Berdasarkan hasil pengobatan, observasi bahwa gajah tersebut terkena ranjopaku yang dipasang oleh masyarakat sehingga mencapakan gajah tersebut terluka. Sampai saat ini gajah sudah dilepas liarkan, artinya berdasarkan hasil pengobatan sudah diberi obat oleh tim medis untuk mengurangi rasa sakit terhadap gajah yang ada. Setelah selesai pengobatan, gajah kemudian langsung disadarkan dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Petugas juga akan memantau pergerakan kawanan gajah yang merupakan kawanan gajah suaka warga satwa Giam Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau.